Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kekamanan sederhana magus semua Jumpa lagi dengan channel Ashiro Lover Salam dari saya Melayu Kepulauan Riau Indonesia Jadi pada hari ini saya akan buat video tentang Orang-orang Indonesia yang disintai Malaysia Oke kita tahu sendiri hubungan antara Indonesia dengan Malaysia ini Kadang bertukar, kadang berdamai Kadang berlagu-lagu tanpa pasal Kadang juga saling cinta satu sama lain Ada orang yang hubungan antara kedua negara ini Dia tak peduli Nak Indonesia tengah bertekak atau macam mana dengan Malaysia Dia tetap saling mencintai satu sama lain Itulah indahnya hubungan negara bertetangga ini Indonesia dan Malaysia Dan pada video sekali ini Saya insya Allah akan membuat part 2-nya Dan untuk orang-orang Indonesia yang dicintai Malaysia Dan juga saya akan membuat video orang-orang Malaysia Yang dicintai Indonesia part 1 dan part 2 Jadi mungkin kita akan buat 4 video untuk ini Tapi untuk yang sekarang ini kita buat part 1 dulu Kita ambil 5 orang Indonesia yang dicintai Malaysia Oke, kau dah mulai membayangkan agaknya Siapa-siapa yang saya letakkan dalam list ini Baik, yang pertama adalah Seseorang yang memang sangat dicintai di Malaysia Adalah seorang ulama Politisien juga dia adalah seorang penyair Siapa lagi beliau Kalau bukan Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Atau biasa dikenal dengan nama Buya Hamka Sudah tak heran lagi bahawa Malaysia sangat mencintai sosok beliau ini Bahkan sampai sekarang Dan salah satu karya beliau yang tentunya diingat oleh Generasi sampai zaman ini Yang pernah difilmkan Contoh misal macam Tenggelamnya kapal Thunder Ridge Dan itu ada difilmkan Tahun 2013 Kalau tak salah Dan saya nonton film itu Macam mana suasana Adat budaya Antara dekat dalam film itu Atau dekat dalam novel itu dijelaskan Antara cinta antara seorang lelaki berges Dengan seorang perempuan minang Dan luar biasa Langsung menyentuh ke Permasalahan atau sisi-sisi adat Istiadat Dan juga perwatakan Kita tengok di situ macam mana Watak orang-orang gas Dan watak orang-orang minang Ternampak sekilai itu Tentunya Tenggelamnya kapal Thunder Ridge Tak hanya dikenal di Indonesia Tapi juga terkenal sampai ke Malaysia Kerana memang Buya Hamka Sangat dikintai di Malaysia sana Sampai ke hari ini Baik yang kedua Adalah Siapa lagi kalau bukan Ustadz ternama saat ini Ustadz Abdul Somad Atau biasa disebut dengan UAS Ustadz ini berasal dari Provinsi Riau Daratan Kalau saya Kepulauan Riau Ustadz Abdul Somad dari Riau Ada yang bertanya macam tu Bang Ustadz Abdul Somad dekat Dengan kampung abang Tak Ustadz Abdul Somad dekat Sebelah Sumatera sana Cuma Dulu Riau dan Kepulauan Riau ni Pernah bersama Ustadz Abdul Somad juga Biasa Biasa ke Malaysia Dan lepas tu juga Melakukan ceramah Dekat Banyak-banyak tempat di Malaysia Sehingga juga Sampai sekarang Ustadz Abdul Somad Mendapat tempat di hati Masyarakat Malaysia sendiri Kerana Ustadz Abdul Somad pun Kalau dia ke Malaysia Beliau akan Menggunakan bahasa Melayu Sehingga lebih dekat lagi Dengan hati Masyarakat Malaysia Jadi memang sangat banyak Pengagung beliau Dekat Malaysia Yang ketiga Yang ketiga ni kita Dari zaman dulu Okey Tak zaman dulu Yang ketiga ni kita dari Bidang bola pula Kalau kita dah ada Ulama dan juga punya air Juga ada ulama juga Macam Boya Hamka Dan juga ada Ustadz Abdul Somad Yang ketiga ni adalah Seorang pemain bola Yang dikenal Di Malaysia sana Pada waktu itu Selangor FA Mengambil beliau Sebagai seorang Striker Atau Apa Penyerang depan Siapa lagi beliau Kalau bukan Bambang Pamungkas Bambang Pamungkas Dicintai terutama Bagi masyarakat Selangor Kerana Pernah Bambang Pamungkas Membela Selangor FA Dalam masa 2 Sampai 3 tahun ni Dan sempat Membawa Selangor Untuk memenangi Liga Malaysia Pada masa tu Piala FA Sebelum kemudian Lepas tu Beliau balik lagi Ke Persija Jakarta Jadi beliau memang Kalau kita sebut Bambang Pamungkas Identik dengan Persija Jakarta Tapi kalau Kita sebut dekat Malaysia Maka identik dengan Selangor FA Dan Bambang Pamungkas Memberikan nama baik Indonesia Dekat Malaysia Pada masa beliau Tengah di sana Bambang Pamungkas Adalah salah seorang Memang idola Bagi rakyat Selangor Pada zaman itu Kalau saya di zaman Yang sama dengan Bambang Pamungkas ni Kalau untuk pemain bola Indonesia Saya lebih suka Saya lebih fans Kepada Kurniawan Dewi Yulianto Pada masa tu Dan dekat Malaysia Saya di zaman-zaman tu Saya suka dengan Indra Kutra Mahyudin Di Singapura Pada masa tu Saya suka dengan Indra Sahdan Daud Pemain Singapura Pada masa tu Jadi saya memang Tak sebuah apa Fans kepada Bambang Pamungkas Tapi tetap Hormat Dan tabik kepada beliau Kerana beliau Merupakan penyerang Nasional Team Indonesia Tapi kalau Saya terbayang Ada The Dream Team Saya buat sendiri Pada waktu tu Untuk Nusantara ni Dream Team Yang saya buat Bambang Pamungkas Memang Letak di cadangan Tapi yang pertama tu Dekat depan Adalah Kurniawan Dewi Yulianto Dan juga Indra Sahdan Daud Jadi Indonesia Dengan Singapura Dekat depan Pemain tengah Saya pakai pemain Malaysia Hairul Amri Dan juga Indra Putramah Yudit Baik kita masuk Nombor 4 langsung Nombor 4 adalah Memang Nib Mereka ni adalah Pasangan artis Yang saling mencintai Satu sama lain Perwakilan dari Indonesia Dan Malaysia Dan Suami beliau Baru saja meninggal Tak berapa lama tadi ni Atau Almarhum Ashraf Sinclair Suami beliau juga Sangat dicintai Di Indonesia ini Dengan Reputasinya yang baik Dan pasangan artis ni Memang tak pernah Buat pasal Tak pernah ada isu Yang bukan-bukan Untuk Naikkan nama mereka Mereka betul-betul naik Dari apa yang Kari-kari yang mereka buat Jadi Bunga Citra Lestari Bunga Citra Lestari Juga salah satu orang Indonesia Yang sangat dicintai Di Malaysia sana Dan Ya kita Tapi ada hormat kepada Bunga Citra Lestari Dan juga Almarhum Ashraf Sinclair Yang Sudah memberikan contoh Cinta kasih Di antara Indonesia dan Malaysia Dan juga Tak ada pengenahan Nak buat pasal Bukan-bukan Pasangan ni Luar biasa Bunga Citra Lestari Adalah seorang penyanyi Yang memang Terkenal di Indonesia Dan juga Ada masuk ke dalam Ranah Perfilman juga Menjadi aktor Dan juga Ya Memang Nama Nama Bunga Citra Lestari Memang nama baik Yang luar biasa Baik itu di Indonesia Dan juga di Malaysia Dan yang terakhir Yang terakhir Saya letakkan Nomor 5 Jadi Ini Anggaklah Nomor 1, 2, 3, 4, 5 ni Tidak mencerminkan Ini yang terbaik Ini yang terbaik Ini yang terbaik Tapi saya berusaha Untuk letakkan itu Dan nanti kita akan Buat part 2 tentunya Dan salah satu lagi Yang Orang Indonesia Yang dicintai Malaysia adalah Yang satu ni adalah Group band Group band yang berjaya Di tahun 70-an Dan Lagu-lagu dia sangat terkenal Di serantau ini Di Indonesia Malaysia, Singapura, Brunei Lagunya Contohnya adalah Aku pulang Dari rantau Bertahun-tahun Di negeri orang Oh Malaysia Siapa lagi Kalau bukan Deloitte Deloitte pada masa jayanya Biasa melakukan konser Di Indonesia Malaysia Singapura Jadi memang Sangat Melekat di hati Masyarakat Malaysia Singapura Yang Apa Minat kepada Musik ini Dan ikut Perkembangan musik ini Tahun 70-an adalah masa Tahun jaya-jaya Deloitte Dan sampai sekarang Kalau Kekawan datang ke Pulau Riau Ataupun datang ke Indonesia Bagian-bagian yang lainnya Kalau berjalan Dekat tepi jalan Indonesia ni Akan terdengar Suara Lagu Deloitte ini Dan itu hal yang biasa Tapi Deloitte ini Untuk mereka yang hidup Di tahun 70-an Memang Akan selalu terkenal Lagu-lagu mereka Dan boleh Dan saya berani Sebutkan bahawa Deloitte Di tahun 70-an adalah Salah satu Group band Indonesia Yang dikenal Di Malaysia Dan sampai sekarang Masih dikintai Di Malaysia Bayangkan pada masa itu Tahun 70-an Baru je Indonesia Dengan Malaysia Baru-baru ada isu Tahun 60-an Ada isu Antara Indonesia Malaysia Tau lah Tapi 70-an Dengan musik Kedua negara ni Saling mencintai Satu sama lain Jadi kalau sekarang Indonesia Malaysia Nak bertekat Untuk pasar Sebenarnya Tak relevan lagi Kena sudah Perdamaian Sudah ditanam Sudah cukup lama 70-an 80-an 90-an Dan sampai sekarang Dan Baiklah Itu dia Part pertama Antara Orang-orang Indonesia Yang dicintai Malaysia Saya akan buat Part kedua Orang-orang Indonesia Yang dicintai Malaysia Tapi selepas video ni Saya akan upload Video tentang Orang-orang Malaysia Yang dicintai Indonesia Jadi Kedua negara ni Memang luar biasa Saling mencintai Walaupun nampak Dekat kamar-kamar Saksa macam Bertekas Satu sama lain Itu je video kita Sekali ni Jangan lupa Di subscribe Yang belum subscribe Salam Dari Melayu Kepulauan Dari Indonesia Salam Satu Melayu Takkan Melayu Hilang dunia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh ya Hari tu ada Apa Adik kita Dari Bintan Dia ada kirim Video ke ML Studio Jadi kirim video Ke ML Studio Lepas tu Pertama-tama Komen pertama Saya tengok Macam orang Malaysia Juga masih ada Yang terkejut Ini budak ni Dah bercakap Bahasa Malaysia Atau nak bercakap Bahasa Malaysia Lepas tu Budak ni Mesti selalu Tengok upin-upin Jadi Sekaligus Saya nak menerangkan Dekat sini Bahawa orang Bintan Terutama penduduk tempatan Memang masih biasa Bercakap Bahasa Melayu Dan kita bercakap Bahasa Malaysia Juga pandai Kita bercakap Bahasa Malaysia Kerana negara Kita Indonesia Dan Budak kecil yang dekat ML Studio Yang bahas tentang Bintan Adalah memang budak Melayu Kepulauan Riau Indonesia Yang tengah Mengenalkan kampung dia Jadi jangan salah faham Bukan kami nak ngajuk-ngajuk Logat Kuala Lumpur Tapi tidak Kena memang Itulah Bahasa nenek moyang Sejak dulu-dulu Yang sekarang Sudah tentunya Berasimilasi pula Dengan logat Bahasa Indonesia Bercampur dengan Berbagai macam Bahasa dari suku yang lain Jadi ada yang komen pula Bila lagi Ashirullah pernah kirim Ke ML Studio Wah Nak aja Tolong beri komen Di bawah Bagaimana caranya Untuk kirim video Ke ML Studio Baik terima kasih Kita jumpa lagi Di video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh